ZA, kau paham gak materi dekomposisi LU kemarin? ZA, emang kau gak paham, Bar? Enggak, ZA, soalnya tuh kemarin senyaku putus-putus Ah, senak aja, balik tau, tidur kan? Serius, ZA, tolonglah kan kau kemarin offline Nah, coba-coba, sini, ZA, bukunya Eh, ZA, Bar, ayo ngapain nih, seru banget kayaknya Ini, ZA, dia minta dijelaskan terkait metode dekomposisi LU Kamu juga sih, ZA? Makasih, makasih Coba gimana, ZA? Ini juga masih kurang paham, ZA Nah, jadi gini, war ZA, metode dekomposisi LU adalah proses menguraikan matriks non-singular Menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah Dan, metode dekomposisi LU itu bisa menyelesaikan permasalahan persamaan di Nier Oh, berarti ini ya, yang konsepnya tuh kayak di mata kuliah aljabat di Nier itu ya? Nah, iya betul Baru nyaris segitiga bawah dulu, baru segitiga atas itu kan? Iya, betul Oh, berarti ZA, war Kayaknya, metode dekomposisi LU ini bisa bantu buat menyelesaikan masalah di perusahaan omku deh Nah, emang ada permasalahan apa, ZA, di perusahaan omku? Sebentar, sebentar, ku kirim ke WA-mu ya, ZA? Oke, oke Di laptop ya? Nah, udah tuh, ZA Nah, ya itu-itu Coba, ZA, bisa dijelasin dulu gak ini maksudnya gimana? Ya, jadi gini nih, ZA, war Perusahaan omku tuh harus memproduksi 25 industri rotan Terus 15 industri peralatan mesin 18 industri listrik Dan 23 industri minyak dan gas Untuk satu kali produksi industri rotan itu Perusahaan omku tuh membutuhkan industri rotan itu sendiri Dengan biaya Rp550.000 Terus industri peralatan Dengan biaya Rp450.000 Industri listrik dengan biaya Rp119.000 Dan industri minyak dan gas dengan biaya Rp252.000 Selanjutnya Untuk satu kali produksi industri peralatan mesin Itu gak membutuhkan industri rotan Namun membutuhkan industri peralatan dengan biaya Rp542.000 Lalu industri listrik dengan biaya Rp215.000 Dan industri minyak dan gas dengan biaya Rp125.000 Lalu untuk industri listrik dan minyak dan gas Itu sama penjelasannya Kayak industri rotan dan industri peralatan mesin tadi Oh, kalau kayak gitu Itu bisa dijadiin SPL dulu, ZA Kalau masalahnya Gimana, ZA? Jadi gini nih, kita lihat ya Aku jelasin di laptop ya Untuk yang pertama kita misalkan terlebih dahulu Misal Nah, misal X1 Itu sebagai industri rotan Industri Rotan Kemudian X2 Itu sebagai industri peralatan mesin Industri Industri peralatan mesin Nah, selanjutnya X3 Sebagai industri listrik Industri Listrik Dan yang terakhir Dan yang terakhir X4 Sebagai industri minyak dan gas Industri Minyak Dan gas Dan gas Nah, selanjutnya Setelah kita misalkan X1 X2 X3 Dan X4 Kemudian kita bisa membangun Bentuk SPL-nya Ya, disini SPL-nya Kita Bagi terlebih dahulu Angka yang ditabel dengan 1 juta Sehingga SPL-nya menjadi 0,550 X1 Ditambah 0,450 X2 Ditambah 0,119 X3 Ditambah 0,252 X4 Sama dengan jumlah Barang yang dibutuhkan Yaitu 25 Kemudian SPL yang kedua Ada 0,0X1 Ditambah 0,542 X2 Ditambah 0,215 X3 Ditambah 0,125 X4 Dengan jumlah Pemesanan 15 16 Selanjutnya 0,0X1 Ditambah 0,321 X2 Ditambah 0,427 X3 Ditambah 0,225 X4 Dengan jumlah Dengan 18 Barang yang Dibutuhkan Kemudian Selanjutnya SPL yang terakhir 0X1 Ditambah 0,345 X2 Ditambah 0,235 0,235 X3 Ditambah 0,510 X4 Sama dengan 23 Barang yang dibutuhkan Kemudian Setelah didapat SPL Kita dapat Membentuk Matrik Matrik A Dengan Entry Bagi berikut Kemudian Kita bentuk Matrik A Maaf Matrik A Kita habis dulu Kita gambar Matrik Pertama Entry Baris yang Pertama Itu 0,55 0 0,450 0,119 Dan 0,252 Untuk Baris yang Kedua 0 Terus 0,542 Kemudian 0,215 Kemudian 0,125 Untuk Baris yang ketiga Ada 0 0,321 0,427 Dan 0,225 Selanjutnya Baris yang terakhir Baris yang terakhir itu Ada 0 0,345 0,235 Yang terakhir Ada 0,510 Yang kemudian Ini Ini adalah Matrik A Sebagai Matrik A Selanjutnya Ada Vektor Kolom X Dengan Entrynya X1 Yang akan Kita cari X2 X3 Dan X4 Ini Sebagai Vektor Kolom X Dan Selanjutnya Ada Vektor Kolom B Yang Berisikan Jumlah Permintaan Yaitu 25 15 18 Dan 23 Nah Kemudian Dapat Kita Jadikan Romus Sebagai A X Sama Dengan Vektor Kolom B Selanjutnya Akan Digunakan Metode Dekomposisi LU Eh Ini mau Dihitung manual Serius Kebesaran Kayaknya Sih Gimana Kalau Kita Pakai Aplikasi Metlame Aja Aku Tunjukin Algoritmanya Sama Sintak Bisa Bisa Gimana Gini Baiklah Teman Teman Pada Layar Di Sebelah Kiri Merupakan Algoritma Dan Di Sebelah Kanan Merupakan Sintak Dalam Matlab Yang Membantu Kita Menyelesaikan Masalah Yang Rizal Bahwa Masuk Dalam Algoritma Pertama Yaitu Menentukan Matriks A Dan Vektor Kolom B Yang Telah Dijelaskan Oleh Virza Tadi Dimana Matriks A Dan B Sendiri Merupakan Input Dari M File Yang Akan Digunakan Setelah Itu Masuk Kedalam Algoritma Kedua Yaitu Mencari Matriks L Dan U Dimana Matriks U Dicari Menggunakan Rumus M Dengan Indeks Min 1 Dikali M Dengan Indeks N Min 2 Dikali Sampai M Dengan Indeks 1 Dikali A Dimana M Indeks I Sama Dengan A Dengan Indeks I K Dibagi A Dengan Indeks K K Dengan I Sama Dengan K Plus 1 Sampai N Bentuk Tersebut Dapat Ditulis Sebagai M Dengan Indeks K Sama Dengan I Dikurangi Dengan R Dengan Indeks K Dengan I Adalah Matrik Identitas Selanjutnya Untuk Mencari Matriks L Dilihat Dari Rumus Matriks A Yaitu L Dikalikan Dengan U Dan U Sendiri Yaitu M Dengan Indeks N Min 1 Dikali M Dengan Indeks N Min 2 Dikali Sampai M Dengan Indeks 1 Dikali Dengan A Maka L Sendiri Diperoleh A Dikalikan U Inverse Sama Dengan A Dikalikan A Inverse Dikalikan M Dengan Indeks 1 Inverse Dikalikan M Dengan Indeks 2 Inverse Dikalikan Sampai M Dengan Indeks N Min 1 Inverse Dengan Demikian Untuk Mencari L Adalah M Dengan Indeks 1 Inverse Dikali M Dengan Indeks 2 Inverse Dikali Sampai M Dengan Indeks N Min 1 Inverse Sama Dengan I Ditambah R Dengan Indeks 1 Dikali I Ditambah R Dengan Indeks 2 Dikali Sampai I Ditambah R Dengan Indeks N Min 1 Dengan Implementasi Untuk Mencari Matrix L Dan U Sendiri Di Dalam Sintak Adalah Dari Kita Membangun Matrix L Dan U Awal Yaitu Matrix Identitas Dengan Ukuran Setelah Itu Melakukan Perulangan 4 Dengan K Sama Dengan 1 Sampai N Dikurangi 1 Sampai Perulangan 4 Sampai Selesai Yaitu Disintak N Di Dalam Perulangan 4 Kita Mendapatkan Matrix L Dan Matrix U Yang Dinyatakan Di Dalam Sintak U Sama Dengan M Dikali A Dan L Sama Dengan L Plus R Menuju Algoritma Yang Ketiga Yaitu Mencari Nilai Y Dari Persamaan L Y Sama Dengan B Dengan Persamaan Yang Tadi L Y Sama Dengan B Diperoleh Nilai Y Di Dalam Sintak Yaitu Pada Proses Substitusi Maju Yaitu Y Sama Dengan Sub Underscore Maju Dalam Kurung L B Dan Algoritma Yang Terakhir Yaitu Mencari Penyelesaian Dari Persamaan A X Sama Dengan B Melalui Persamaan U X Sama Dengan Y Dimana Dalam Sintaks X Sama Dengan Sub Underscore Mundur Dalam Kurung U Y Sintaks Tersebut Merupakan Proses Substitusi Mundur Untuk Mendapatkan Nilai X Atau Penyelesaiannya Demikian Algoritma Untuk Mencari Penyelesaian Beserta Sintak Darah MATLAB Jadi gini Zal Algoritma Sama Sintaknya Jadi gitu Coba Aku implementasi Iya Coba Oke Berarti kan Tugasku Sekarang Kita tinggal Bikin Matrix A Dan juga Vektor B Di MATLAB Untuk Cara Bikin Matrix A Di MATLAB Itu caranya Kita buat A Sama dengan Kurung Siku Lalu kita tulis Baris pertama Terlebih dahulu Yaitu 0,55 Itu 2,3,4 0,45 Itu 2,3,4 0,119 1,2,3 0,252 1,2,3 Nah setelah Baris pertama Baris pertama Sudah ditulis Kita tutup Baris pertama Dengan titik koma Gunakan titik koma Ini Agar kita bisa Membuat baris Yang baru Yaitu Kita tulis Baris kedua 0,5,421,23 0,21,5 1,2,3 0,125 1,2,3 Kita tutup lagi Dengan titik koma Dan selanjutnya Sampai baris yang terakhir 0,0,3,1 3,2,1,1,2,3 0,427,1,2,3 0,2,2,5,1,2,3 0,0,3,4,5 0,2,3,5 Maaf 2,3 0,2,3 5,1,2,3 0,5,1,1,2,3,4 Dan terakhir Jika sudah ditulis Semua barisnya Kita tutup dengan kurung siku juga Agar menjadi matriks A Lalu kita enter Oke matriks A sudah jadi Selanjutnya kita buat Vektor kolom B Untuk membuat vektor kolom B Caranya sama seperti Membuat matriks A B sama dengan Buka kurung siku Kita tulis baris pertama Terlebih dahulu Jika baris pertama sudah ditulis Kita tutup dengan titik koma Lalu dilanjut dengan baris kedua Dan seterusnya sampai baris terakhir Ingat jangan lupa Beri titik koma setiap Menulis Satu baris Lalu di akhir tutup dengan kurung siku Nah vektor kolom B sudah jadi Setelah matriks A dan vektor kolom B jadi Selanjutnya Kita gunakan M-file yang sebelumnya sudah dibuat Untuk Mendapatkan hasil dari penyelesaian sistem persamaan linier ini Nah didapat nilai X sebagai berikut Nah Zawar Ini kan udah dapet nih nilainya Sini bacanya gimana Nah Zawar Kalau udah dapet hasilnya Kita dapat simpulkan Perusahaan umum membutuhkan Nilai produksi industri otan Sebesar 17,2 juta Terus nilai produksi industri peralatan mesin Sebesar 14,7 juta Terus nilai produksi listrik sebesar 16,5 juta Dan nilai produksi minyak dan gas Sebesar 27,4 juta Zaw Jadi sekitar segitu Zaw Yang dibutuhkan perusahaan umum Aduh makasih banget nih Zawar Ini omku pasti seneng banget nih Aku telepon omku dulu aja deh ya Oke 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 siap siap Bisa hati Zaw Oke oke Zaw Makasih ya Zaw Tadi juga udah dijelasi tentang dikomposial Jadi semakin paham nih aku sama Rizal tadi ya kan Aku udah dibantu sama kamu Oke sama-sama war Ini beginilah Oh iya makasih Zaw Oh iya makasih